PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Seperti juga warga muslim Amerika lainnya Yang tentunya sebagian menjalankan ibadah puasa Mungkin sebagian lain tidak semuanya juga Tapi tentunya tetap menghormati Dan juga bahwa tahun ini merupakan tahun khusus ya Tantangan khusus ya bagi umat muslim Amerika ya Priya Jadi secara emang mereka menjalankan puasa tanpa ada gangguan ya Tapi secara politik Suasananya kurang kondusif sepertinya ya Secara psikis juga mungkin ada Ada psikologis, ada gangguan batin barangkali umat muslim Amerika Terutama menjelang pemiliki tahun 2016 Dimana suhu politik, tensi politik dan juga retorika politik Retorika itulah Yang tajam dan sengit dan sebagian menghujat kepada umat muslim Khususnya dilontarkan oleh bubu Donald Trump Dan itu yang emang kemarin saya sempat bertandang Atau berbicara dengan sejumlah komunitas muslim ya Baik warga Indonesia maupun kemarin sempat sekerja teruit Itu selalu muncul Jadi kekhawatiran, kegelisahan, kegelisahan dari warga muslim Bahwa tahun 2016 saat pemilu seperti ini Ini kenapa kemudian kami seolah menjadi korban lagi Jadi ada perasaan seperti Islamophobia Yang memang diakui dimana-mana memang dimunculkan ya Isu yang digunakan dan dikompori ya Untuk meraih simpati masa mereka Ini mungkin bagi Anda pemirsa yang kurang mengikuti politik Amerika Serikat Donald Trump ini adalah merupakan kandidat dari Partai Republik Kandidat sekarang ya memang sudah pasti kandidat ya Capres Partai Republik Karena yang lainnya sudah bugur Yang seringkali menggunakan isu-isu yang memojokkan kaum minoritas Baik itu misalnya imigran Imigran asal Amerika Latin Maupun imigran muslim Untuk membangkitkan rasa nasionalisme umat Amerika Dengan cara menjatuhkan kelompok-kelompok minoritas ini Contohnya adalah kebijakan yang disampaikannya Untuk membangun tembok Untuk membatasi imigran Amerika Latin masuk Amerika Dan juga membuat database bagi umat muslim Amerika Supaya bisa diikuti dan dimonitor gerak-gerak Dan juga gagasannya yang dianggap tidak jelas ya Nanti akan melarang wadah muslim masuk Amerika Yang itu sangat tidak praktikal Tidak susah dijalankan Dan tidak muksin Dan juga ada gagasan dia juga yang masjid-masjid mungkin perlu di Tamat-tamat di monitor Jadi mungkin disini akan dipasang Tidak ngerti ya Semacam alat Surveillance Surveillance gitu ya Atau mungkin juga mengerahkan aparat keamanan Untuk mematah-matahi di masjid Jadi itu yang dianggap ini mengganggu Mengganggu warga muslim Dan mereka merasa Seperti sudah Karena sudah beranak-benak disini Sudah tinggal disini Sudah sebagian besar Sudah menjadi warga Amerika Tapi merasa tidak terima sepenuhnya Sebagai warga Amerika Seperti yang lain begitu ya Ada perasaan-perasaan seperti itu Pets Nah mudah-mudahan berbagai tantangan ini Tidak mengganggu ibadah kuasa di bulan Ramadan ini Bagi umat muslim Amerika Karena kok ya memang agak sedih juga ya Kita memulai Apa kabar Amerika bulan Ramadan Tapi kok sepertinya tidak aspiratif Tidak inspiratif Tapi jangan khawatir ini kan memang Namanya juga isopolitik ya Ada sebagian warga yang peduli Tapi sebagian besar muslim yang saya temui ya Mereka sebenarnya tidak menganggap itu sesuatu yang penting ya Karena itu hanya retorika yang mungkin Memang hanya sekejap kemudian akan hilang Tapi sebagian mayoritas mereka Ada menjalankan puasa dengan kusuk ya Jadi mereka kalau misalkan kita ke dalam sekarang ini Ini Islamic Center di Washington DC Ada yang ikhtikaf banyak ya Juga jangan lupa bahwa selama bulan Ramadan ini Kami akan terus mengajak Anda jalan-jalan Setelah ini Islamic Center di Washington DC Mungkin minggu depan kami akan mengajak Anda Jalan-jalan ke masjid-masjid lain Yang lain Dan mengamati komunitas muslim yang lain di Amerika Serikat Yang sekarang ini jumlahnya berapa? Sekitar 5 atau sampai 7 juta Dan berkembang pesat ya Karena memang kebanyakan dari mereka adalah pendatang Dari negara-negara muslim termasuk Indonesia Dan jumlah masjid pun di Amerika sudah mulai banyak juga ya Sekitar 2 ribuan ya 2 ribuan Konsentrasi terbesar ada di California Di Texas Kemudian juga Michigan gitu ya Termasuk juga Masjid Diaspora Indonesia Yang insya Allah akan kami ajak Anda jalan-jalan ke sana Selama bulan Suki Ramadan ini Untuk sementara ini kami pamit dulu Sekali lagi selamat beribadah puasa Saya Patsy Widakuswara Dan saya Supriyono Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!